Jadi saya ingat dengan sejarah nasib Al-Arkom Malaysia, ketika mereka membuat sebuah CD ataupun dulu kaset dalam bentuk kaset, itu di setiap rumah warga Al-Arkom itu mempunyai kaset tersebut. Jadi kopi sebar, kopi sebar. Bukan cuma di Malaysia, Al-Arkom di Indonesia pun memilikinya, luar biasa. Salah satu bukti dimulai dari rumah tangga mereka, akhirnya ke halayak ramai. Insya Allah salah satu langkah untuk bumi juga mungkin seperti itu. Jadi memang benar rasanya kita harus belajar dengan Malaysia.